Ini orang ini sudah kehabisan cara atau gimana nih? Di atasnya dia nulis juga untuk Anies. Anies juga sama, mesti mendekati HTI. Mesti berbicara dengan HTI. Mesti kerjasama dengan HTI. Bila ingin menang, mendapatkan suara dari basis masa Islam. Coba-coba, ini senang mabok kecubung kayaknya nih ya? Si Hojin Udin ya? Mikir 2.000 kali lipat untuk banjar Paranawa untuk datang kepada Anda apalagi. Apalagi meminta menginginkan suara yang berapa biji yang nggak jelas tuh. Tapi poinnya satu. Bahwa di sini, HTI udah jelas-jelas mengincar siapa calon presiden yang bisa bersama-sama dengan mereka lalu mereka dengan leluasa menjelaskan ide tentang khilafahnya. Indonesia sejak dulu kalah tetap di buja-buja Ahmada Khazinuddin sesungguhnya sesungguhnya namun PDIP Mampu melakukannya secara mandiri karena PDIP karena PDIP memang memiliki basis pemilih kelompok nasionalis dalam konteks untuk mendapatkan suara dalam konteks untuk mendapatkan suara kelompok suara kelompok islam jauh lebih strategis Ketimbang Golkar katanya karena basis pemilih Ketimbang Golkar juga sama dengan PDIP yakni sama-sama dari kalangan nasionalis kekuatan konsolidasi politik HTI bisa dibaca dari beberapa aspek diantaranya pertama ini kita dikasih bocoran ya oleh Khazinuddin untuk kita bisa mengawasi mereka saya akan membacakan satu harapan dari HTI dan Khazinuddin khususnya untuk supaya ganjar mendekati HTI bahkan bekerja sama di dalam berkampanye nanti dan HTI diberikan kesempatan untuk menjelaskan ide-ide tentang kilofah ini orang sedang bangun tidur lalu nulis gak apa-apa ya ada gemercik hujan anggap saja ini adalah musik alam mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas karena ini lucu sekali sayang kalau gak saya baca dari channel Ahmad Fauzi Nuddin Ganjar berpotensial menang jika mampu mengkonsolidasikan kekuatan suara Islam masuk melalui jaringan HTI karena dia menjabarkan ini kelompok HTI ada dimana aja nih kucluk, kucluk pertama kekuatan jumlah kader meski belum diketahui secara pasti berapa jumlah kader HTI tetapi publik meyakini jumlahnya mencapai jutaan orang jika kekuatan jumlah anggota HTI ini bisa dikonversi menjadi suara dukungan untuk Ganjar tentu suara ini akan memiliki peran signifikan untuk kemenangan Ganjar kedua kekuatan jaringan intelektual HTI baik dari kalangan ulama, akademisi, praktisi, pengusaha, hingga buruh dan mahasiswa kemampuan ini juga dapat dikonvensi menjadi dukungan opini untuk kemenangan Ganjar anggota HTI diakini dari banyak segmen baik ulama, pengacara, dosen, pengusaha, pemuda dan mahasiswa tentu saja ini adalah modal politik yang sangat signifikan untuk dikapitalisasi menjadi dukungan opini dan suara ketimbang menyewa suara bazar ketiga ormas HTI memiliki basis dukungan yang real di tengah masyarakat ketimbang parpol jauh lebih memiliki akar dukungan ketimbang tander parpol yang hanya turun ketika musim kampanye artinya dukungan HTI dapat dikonversi untuk diraih suara yang selama ini belum memiliki pilihan dan sangat tergantung pada masukan tokoh yang menjadi patronnya kekuatan HTI bisa melakukan tugas ini hanya saja upaya ini tidak mudah bagi PDIP karena dukungan itu dipastikan tidak gratis katanya HTI kemungkinan juga akan mengajukan sejumlah syarat diantaranya syarat agar HTI bisa menjelaskan ide khilafah secara terbuka kepada segenap kardar PDIP dan rakyat pada umumnya politik sesungguhnya saat PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres masalah pencapresan kalau selesai tugas PDIP selanjutnya adalah memastikan Ganjar menang sebab untuk memastikan Ganjar menjadi capres yang ditetapkan KPU suara PDIP sudah cukup menyiapkan tiket capres untuk petugas partainya namun bukan berarti PDIP akan menutup pintu koalisi maka PDIP harus membuka koalisi kerja sama untuk meningkatkan elektabilitas dan dukungan untuk kemenangan Ganjar baik dukungan Parpol maupun Ormas untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik tulis membayangkan sinergi itu bisa muncul dalam setiap rapat konsolidasi dan kampanye politik selain menawarkan Ganjar sebagai capres momen itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan ide khilafah ini si Hojirud ini sedang mabok apa ini ya dia membayangkan Ganjar datang ke HTI lalu bersalaman membuat komitmen HTI siap dukung Ganjar tetapi di setiap momen-momennya itu mereka akan menjelaskan ide-ide tentang khilafah ini orang ini sudah kehabisan cara atau gimana nih di atasnya dia nulis juga untuk Anies Anies juga sama mesti mendekati HTI mesti berbicara dengan HTI mesti kerjasama dengan HTI bila ingin menang mendapatkan suara dari basis masa Islam coba-coba ini senang mabok kucubung kayaknya nih ya si Hojirud ini ya mikir 2000 kali ini untuk datang kepada Anda apalagi apalagi meminta menginginkan suara yang berapa biji yang gak jelas tuh tapi poinnya satu bahwa disini HTI udah jelas-jelas mengincar siapa calon presiden yang bisa bersama-sama dengan mereka lalu mereka dengan leluasa menjelaskan ide tentang khilafahnya maka kita lihat aja ke depannya siapa yang akan bersama dengan HTI siapa yang akan bergandengan dengan HTI siapa yang dikampanyekan oleh HTI oleh orang-orang seperti Hojirud ini siapa? dan ketika kita sudah tahu jauhi dia bahaya udah-udah sangat kurang ajar lah HTI itu udah punya ideologi dasar ideologi yang sangat menyimpang di Republik ini udah poinnya itu maka siapapun aja orang calon presiden apalagi yang dekat yang meminta suara atau yang bahkan kontrak politik dengan HTI maka kita harus curigai mereka sedang melacurkan ideologi dan itu kita tidak bisa biarkan dan kalau memang terjadi Ganjar kemudian minta suara dukungan dengan HTI apalagi terjadi kontrak politik antara Ganjar dengan HTI maka kita juga sama akan menjadi karda terdepan melawan Ganjar Pranho tapi rasa-rasanya gak mungkin gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin gak masuk di akal, gak ketemu antara air dan minyak seolah-olah tapi kita jadi tahu mereka masih eksis dan pengen eksis dan ini saya kira salah satu tulisan untuk PANS supaya dibaca orang kalau orang tahu bahwa keberadaan HTI mesti dihitung di Pilpres 2024 nanti nah sedang cari jebakan ke calon-calon presiden siapa calon presiden yang akan terjebak kalau yang terjebak pasti akan datang kepada kelompok HTI lalu meminta suara atau terjadi kontrak politik itu aja kan sayang nanti punya basis maca meskipun beberapa biji tapi minimal kalau dibuatkan kontrak kan jadi enak kontrak politik kontrak politik nah jelas bertentangan dengan ideologi kita maka siapapun aja orang sekali lagi calon presiden yang dikampanyekan oleh orang-orang HTI maka itu yang tidak boleh kita pilih ronei syatana air peta pusaka abadi nanjaya yang dikampanyekan oleh orang-orang HTI